Hai assalamualaikum guys kali ini saya akan membuat sambal terasi menggunakan cabe ketokon atau Carolina Ripper yang banyak dijumpai di Tanah Toraja Sulawesi Selatan untuk bahan-bahannya disini saya gunakan sekitar 10 buah cabe Carolina Ripper tapi jumlahnya sesuai selera yang bisa ditambah atau dikurangi kemudian bawang merah dan bawang putih terasi bakar garam, gula merah, cabai kering, kemiri, serai yang nantinya saya potong tiga dan tepret dan ini ada empat buah tomat yang saya blender untuk cara membuatnya pertama-tama panaskan minyak lalu goreng bawang kemiri cabai kering dan Carolina Ripper ini cabai keringnya saya angkat lebih dulu karena kalau terlalu lama akan hangus nah setelah harum kita angkat lalu uleg masukkan garam, gula merah, dan terasi lalu uleg hingga halus dan merata setelah itu panaskan lagi minyak goreng yang tadi lalu masukkan serai aduk-aduk hingga harum lalu masukkan tomat aduk sebentar lalu masukkan hasil ulekan tadi nah ini saya memasukkan tomat lebih awal agar apabila cabainya dimasukkan aromanya tidak terlalu menyengat ke hidung nah kalau minyaknya sudah terpisah dari sambal itu artinya sambalnya sudah matang dan siap disajikan nah seperti inilah hasilnya guys kalau tidak habis atau bikin banyak bisa disimpan selama beberapa minggu selamat mencoba